. Luas areal perkebunan kopi Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta hektare. Dari luas areal tersebut, 96 persen merupakan lahan perkebunan kopi rakyat dan sisanya 4 persen milik perkebunan swasta dan pemerintah. Produktivitas lahan tanaman kopi Indonesia yang baru mencapai 0,77 ton per hektare dimilai masih sangat kecil bila dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 3 ton per hektare. Rendahnya produktivitas kopi nasional tak terlepas dari kualitas benih atau bibit yang digunakan. Upaya peremajaan tanaman kopi dengan varietas baru perlu dilakukan untuk menjamin produktivitas. Menjawab tantangan kondisi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian telah melepas berbagai varietas unggul kopi Arabica dan Robusta. Berbagai varietas tersebut yakni, Kopi Arabica Varietas Andung Sari 1, Varietas Kopi Arabica Kartika 1, Varietas Kopi Arabica Kartika 2, Varietas Kopi Arabica Abesinia 3, Varietas Kopi Arabica S795, dan Varietas Kopi Arabica USDA 762. Ada pun varietas Robusta unggul yang telah dilepas antara lain, Varietas Kobura 1, Kobura 2, dan Kobura 3. Terima kasih telah menonton!